Saudara, walau nampak megah dari luar dengan bangunan yang kokoh dan berlantai dua, namun jika melihat langsung ke dalam areal sekolah menengah atas negeri keberbakatan, sekolah yang megah ini ternyata sangat tidak terawat dan kotor. Dipenuhi rumput yang tinggi, hampir menutupi sebagian besar areal belakang sekolah. Sekolah yang hanya ada di wilayah timur Indonesia ini, dibangun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di tahun 2014, pada masa pemerintahan Gubernur Abraham Oktofianus Atururi Almarhum. Sekolah ini termasuk megah karena memiliki setidaknya lima bangunan berlantai dua yang difungsikan sebagai ruang guru dan kepala sekolah, ruang belajar, asrama siswa, bahkan untuk kantin sekolah. Sayangnya jika diperhatikan, hampir sebagian besar bangunan tidak dapat difungsikan karena telah mengalami kerusakan parah. Asrama siswa putra putri yang berada di kiri kanan bangunan utama tidak dapat difungsikan karena hampir semua kaca jendela yang pecah dan pintu telah banyak yang hilang. Belum lagi isi kamar yang kosong, tidak ada satupun meja kursi atau tempat tidur, bahkan pelafon ruangan yang terlepas, serta lantai yang dipenuhi kenangan air hujan dan sampah. Penjaga sekolah SMA Negeri Keberbakatan yang ditemui mengatakan hanya bangunan utama yang berada di depan kompleks sekolah yang dapat dipergunakan sebagai ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang kelas bagi sekitar 40-an murid kelas 1 karena baru dibuka pada tahun acara 2021 lalu. Agustinus Rumbekwani yang telah menjadi penjaga sekolah sekitar enam tahun lalu mengatakan sekolah SMA Negeri Keberbakatan seharusnya menjadi prioritas penanganan oleh pihak terkait karena menghasilkan bibit-bibit generasi muda yang berbakat di bidang olahraga khususnya di cabang olahraga atletik, tinju, sepak bola, dan bola voli sesuai empat jurusan yang ada di sekolah ini. Penjaga sekolah yang juga merupakan ketua RW Kampung Sesueni, Distrik Manokwari Timur ini bersyukur karena penjabat gubernur Paulus Waterpau telah mengunjungi dan melihat langsung kondisi sekolah sehingga diharapkan ada tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk kembali menata ulang sekolah khusus yang diperuntukkan bagi siswa-siswi berbakat di bidang olahraga. Dan kami bersyukur juga untuk Tuhan bahwa memang aset ini dibangun ketika Almarhum masih menjabat sebagai gubernur Provinsi Papua Barat, Pak Abraham Ataruri, dan dia harus mendesak hingga Mempora di pusat harus membangun sekolah ini khususnya untuk orang Papua, khususnya putra daerah Papua yang berbakat di atas tanah ini. agar sekolah ini bisa selesai dengan baik, digunakan dengan baik agar putra daerah Papua ini bisa mereka keluar kayak ancang nasional, bahkan internasional. Namun ternyata aset yang dibangun dengan dana begitu biasa itu terlantar dari tahun 2017 sampai kemarin baru digunakan ini. Jadi kami bersyukur kepada Bapak Gubernur yang mana sudah datang melihat kondisi daripada sekolah ini. Jadi harapan Bapak, sebenarnya kami merasa menyesal ya, bahwa sekolah ini terlantar. Akhirnya beberapa tahun yang lalu menjadi kendala untuk generasi Papua ya. Sebenarnya harus mereka mendalam pendidikan di sekolah ini untuk mereka harus menempuh sukses ke luar daerah Manokwari bahkan ke Jakarta namun sekolah ini terbengkala. Menjadi suatu perhatian yang besar bagi kami sebagai orang tua yang menjaga sekolah ini. Dan kiranya pihak provinsi bisa melihat ini dan kiranya bisa dapat membantu agar program sekolah ini berjalan ke depan untuk siswa-siswi putri Papua. Ari Amstrung, Biru Manokwari, Jawam Channel